Hai Sahabat Muslim Tanah Air Riyad merupakan ibu kota kerajaan Arab Saudi dan juga kota terbesar di kawasan Jazirah Arab yang dijuluki sebagai kota uang Timur Tengah Julukan ini diberikan karena Riyad adalah pusat keuangan paling penting di kawasan Timur Tengah Kota ini adalah pusat keuangan yang menampung beragam bank besar Lembaga investasi dan perusahaan asuransi yang memainkan peran kunci dalam aktivitas keuangan regional Ingin tahu lebih tentang kota Riyad dan bagaimana kehidupan malamnya? Tetap tonton videonya sampai akhir agar tak salah paham Riyad menjadi tuan rumah kantor pusat banyak bank serta perusahaan besar Seperti Saudi National Bank, Arochi Bank, Sabik, Almarai dan lain sebagainya Riyad juga menjadi pusat bisnis serta perdagangan yang vital Di mana banyak perusahaan multinasional beroperasi di kota ini Yang kemudian menghasilkan investasi yang signifikan dalam mendukung aktivitas ekonomi yang kuat Kota ini didukung dengan infrastruktur modern dan berkembang Dengan pusat perbelanjaan, hotel, pusat konvensi dan fasilitas bisnis lainnya Yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta perdagangan Di samping menjadi pusat keuangan serta bisnis Riyad juga merupakan pusat politik di Arab Saudi Sebagai ibuota, Riyad adalah tempat dari beberapa kementerian utama Serta lembaga-lembaga pemerintahan yang mengatur kebijakan-kebijakan penting di negara ini Dewan Menteri Raja dan Dewan Kehakiman Tertinggi semuanya berlokasi di kota ini Selain keempat badan yang membentuk inti sistem hukum Arab Saudi Kantor pusat badan pemerintahan besar dan kecil lainnya juga berlokasi di kota Riyad Kota ini menampung 114 kedutaan asing Yang sebagian besar berlokasi di kawasan diplomatik di bagian barat kota Maka dengan kombinasi dari berbagai faktor ini Riyad telah menjadi pusat penting dalam hal keuangan Bisnis dan politik di Timur Tengah Yang kemudian membuatnya mendapat julukan sebagai kota uang Riyad memiliki lokasi yang strategis di jantung semenanjung Arab Menjadikannya pusat penting bagi perdagangan dan pariwisata Seiring dengan pertumbuhan kota ini semakin jelas bahwa Riyad bukan sekedar kota Tetapi juga merupakan pusat peluang perekonomian Serta sumber daya manusia global Lokasi Riyad merupakan salah satu aset yang sangat penting Terletak di wilayah tengah jasirah Arab Riyad tidak hanya menjadi pintu gerbang bagi kerajaan Arab Saudi Namun juga merupakan persimpangan utama yang menghubungkan Timur dengan Barat Dengan demikian Riyad menjadi pusat perdagangan global yang sangat penting Dengan lokasi yang memungkinkan akses mudah ke bandara Serta pelabuhan utama Riyad terletak di tengah Gurun Nafud di bagian timur dataran tinggi Najat Yang menjadi jantung bagi Arab Saudi Baik secara historis, geografis, dan politik Hampir 100 tahun lalu kota ini hanya sebuah desa Yang terdiri dari gubuk-gubuk lumpur yang mengitari benteng Gurun Tetapi hari ini kota Riyad telah berubah menjadi kota modern Dengan penduduk mencapai 7,54 juta jiwa pada tahun 2022 Dan mengubah lautan pasir di sekitarnya Dengan skema perumahan baru dan pembangunan ekonomi Dengan penduduk mencapai 7 juta jiwa Riyad adalah kota terpadat di Arab Saudi Terpadat ketiga di Timur Tengah Dan terpadat ke-38 di kawasan Asia Riyad merupakan rumah bagi seperenam populasi negaranya Kerajaan Arab Saudi Menurut para ahli, sekitar 40 persen populasinya adalah warga non-Saudi Sementara warga Saudi mencakup sekitar 60 persen dari total populasi Dua kelompok non-Saudi terbesar yang tinggal di kota Riyad Adalah warga Pakistan sebesar 12,4 persen Dan juga India sebesar 13,7 persen Dengan demikian Riyad adalah rumah bagi populasi yang beragam Dengan orang-orang dari berbagai negara dan budaya Yang hidup dan bekerja sama Keragaman budaya ini berkontribusi terhadap semaraknya suasana kota Dan mendorong berkembangnya berbagai acara seni dan budaya Penduduk kota Riyad memiliki akses ke pusat perbelanjaan mewah Serta butik-butik desainer yang terkenal Mereka sering berbelanja barang-barang dari merk internasional Seperti Channel, Gucci, Louis Vuitton, dan lain sebagainya Banyak penduduk Riyad yang memiliki kendaraan mewah Termasuk mobil-mobil supercar seperti Lamborghini, Ferrari, dan lain-lain Yang menghiasi jalanan kota Kekayaan penduduk kota Riyad tercermin dalam rumah-rumah megah mereka Istana, serta properti mewah lainnya Banyak dari mereka yang tinggal di komplek perumahan elit Yang dilengkapi dengan fasilitas mewah Seperti kolam renang pribadi, lapangan tenis, bioskop pribadi, serta ruang hiburan Kendati demikian, tidak semua penduduk Riyad memiliki gaya hidup seperti ini Meskipun terdapat segmen masyarakat yang sangat kaya dan hidup dalam kemewahan Tetapi ada juga penduduk yang tinggal dalam kondisi ekonomi Yang cukup memprihatinkan Kekayaan dan gaya hidup hedonis hanyalah sebagian kecil dari gambar kehidupan di kota Riyad Yang memiliki keragaman sosial dan ekonomi yang luas Kehidupan malam di Riyad juga menjadi salah satu yang membuat naiknya perekonomiannya Penguasa de facto sekaligus putra mahkota kerajaan Saudi Mohammed bin Salman atau MBS Beberapa tahun belakangan telah bergerak dan mereformasi wajah negaranya Kita ketahui sebelumnya negara ini terkenal tertutup dan memegang teguh konservatisme Serta anti terhadap nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan Tetapi sekarang pengembangan pariwisata domestik adalah ambisi utama pangeran muda tersebut Salah satu bentuk reformasi sosialnya terutama yang terjadi di ibu kota Riyad adalah Kelonggaran akan aktivitas semalam masyarakatnya Pikiran rakyat dalam artikelnya seperti dilansir Ajib Independen Bahkan menyebut semarak kehidupan malam Saudi Memicu meningkatnya pendapatan ekonomi Seperti yang dilaporkan nilai transaksi point of sale di negara teluk Arab Salah satu indikator belanja konsumen melonjak hingga 71,7% Menjadi 40,27 miliar rial per Mei 2021 Kenaikan tersebut didorong oleh lonjakan 96,7% dalam pengeluaran untuk restoran dan hotel Selain itu juga dipicu adanya kenaikan 6,6% dalam pengeluaran untuk makanan dan minuman Dan kabarnya restoran, kafe hingga hotel selalu penuh di kota ini Berefek pada beberapa tempat-tempat baru yang terus-menerus bermunculan Riyad memiliki sejarah yang cukup panjang Sebelum pada akhirnya dikenal sebagai kota modern seperti saat ini Pada tahun 1744, Muhammad Ibn Abdul Wahab membentuk aliansi dengan emmerdiriyah Muhammad bin Saud Dan mereka merebut Riyad dari Ibn Dawas Kendati demikian, negara mereka yang dikenal sebagai negara Saudi pertama runtuh pada tahun 1818 Kemudian Turki Ibn Abdullah mendirikan negara Saudi kedua pada awal abad ke-19 Dan menjadikan Riyad sebagai ibu kotanya pada tahun 1825 Namun kekuasaannya atas kota tersebut diganggu oleh aliansi gabungan Ottoman Rashidi Tetapi pada akhirnya, pada awal abad ke-20 Abdul Aziz Ibn Saud yang dikenal di dunia barat hanya sebagai Ibn Saud Merebut kembali kerajaan leluhurnya pada tahun 1902 Dan menguatkan kekuasaannya pada tahun 1926 dengan penaklukan terakhir Saudi atas Hijaz Kemudian menamai kerajaannya sebagai kerajaan Arab Saudi pada bulan September tahun 1932 dengan Riyad sebagai ibu kotanya Terima kasih